Bunga kredit kita melihat dampak dari suku bunga acuan itu memang ada lagnya gitu ya. Karena tadi dari banking channelnya, kredit channel untuk mempengaruhi inflasi itu kan sebenarnya salah satu channel gitu ya. Dan kalau kita lihat ada waktu tunda, makanya tadi saya sampaikan sebenarnya Q3 ini menjadi waktu yang tepat karena dampaknya tidak akan langsung ke demand dan nanti demand mempengaruhi inflasi gitu. Jadi memang ada waktu tundanya. Kalau kita lihat nanti misalnya BI naikkan 25 basis point di Agustus itu tidak akan serta-merta tertranslasikan dengan cepat. Dan kalau kita lihat juga suku bunga pinjaman itu tidak hanya dipengaruhi oleh bunga acuan saja tapi juga ketersediaan likuiditas. Kalau kita dalam teori ekonomi kita sebut dengan loanable fund supply. Jadi kalau misalnya likuiditas yang memadai, harusnya kenaikan suku bunga acuan itu akan lebih kecil dampaknya. Jadi misalnya dinaikkan 25 basis point, mungkin kenaikannya hanya 10 sampai 15 basis point. Dan kita lihat itu yang akan terjadi sekarang. Jadi di tengah likuiditas yang sangat banjir seperti sekarang, kita lihat likuiditas sekarang itu 4 sampai 5 kali lipat dibandingkan periodo normal. Harusnya translasi ke suku bunga kreditnya kalau suku bunga acuan dinaikkan 25 basis point, mungkin kita perkirakan akan sekitar 10 sampai 15 basis point kenaikan untuk di suku bunga pinjaman. Oke baik. Kalau dari Ibu Nina seperti apa Anda melihat untuk mungkin efeknya begitu dari kenaikan suku bunga acuan ini juga kan tentu akan dilanjutkan juga dengan kenaikan suku bunga kredit, kemudian juga terkait dengan pendanaan, dan ini juga tentu akan berefek kepada masyarakat sebagai buyer tentunya, apalagi untuk membeli hal-hal yang cukup besar termasuk rumah diantaranya. Di satu sisi juga mungkin perusahaan-perusahaan juga akan lebih menantang lagi untuk mendapatkan pendanaan. Seperti apa Ibu Nina? Ya ini masuk ke dalam siapa yang winners dan losers dari kebijakan semacam ini. Ini yang tadi saya katakan di dalam investasi itu akan terpengaruh, tetapi investasi siapa? Jadi kalau tadi dilihat, oke yang besar-besar mungkin masih aman karena mereka buffernya tinggi. Tapi yang ke bawah ini yang harus diperhatikan, jadi kalau ada cicilan kredit UMKM, nah yang itu yang kalau ada kenaikan suku bunga itu yang akan terkena duluan kan, yang akan bisa lebih seret bayarnya ya. Jadi ini harus di segmen gitu ya, suku bunga ini akan mengenai sektor kecil, menengah, besar gitu kan. Ini yang akan beda dampaknya. Saya bayangkan kalau di perusahaan besar itu tidak masalah ya, tapi menengah dan yang lebih kecil ya, itu yang akan terkena. Nah yang ini harus diantisipasi dengan kebijakan fiskal dari pemerintah kan, untuk melindungi supaya pertumbuhan ekonominya merata. Jadi jangan hanya selamat yang menengah dan besar ya, di setengah suku bunga ini, tetapi juga yang di bawah juga harus kenaikan suku bunganya harus bisa dibantu, begitu kan. Nah ini yang tadi saya katakan memperlancar. Benar ada liquiditas, tapi siapa yang menikmati, dan kemudian suku bunga ini nanti kenaikannya kepada dampak usaha yang mana, begitu ya. Dan ini yang harus diantisipasi, jangan sampai ini nanti membuat sektor-sektor tersebut tutup ya. Karena kemarin COVID pun itu menengah UMKM yang kena kan, di sektor retail dan sebagainya. Jadi ini yang segmen ini yang tampaknya fragile, lemah gitu ya. Jadi kita lihat benar suku bunga rata-rata terlihat naiknya sedikit, tapi nanti kemudian siapa yang membayar lebih banyak, dan siapa yang masih lancar membayarnya, begitu ya. Itu yang harus di segmen. Dan ini bantuan dari fiskal menjadi sangat penting ya, kebijakan fiskal. Oke, tapi seberapa kuat sebetulnya mungkin langkah fiskal yang bisa dilakukan untuk tadi yang menopang masyarakat yang istilahnya terdampak begitu dengan kenaikan suku bunga acuan? Munina? Ya, kita sudah banyak program, ada pemulaan ekonomi nasional di situ. Hanya yang menjadi pertanyaan selalu ketepatan sasaran, kan. Benarkah dia melindungi mereka yang UMKM-nya itu kecil, mikro, bahkan ultramikro, gitu ya. Jadi kalau yang menengah dan besar itu kan dianggap mampu bergerak, walaupun ada segmen yang mungkin dampaknya cukup terasa, misalnya otomotif, perumahan, ini kan bantuan pemerintah jelas ya, jadi mereka sektor itu tumbuh, gitu. Tapi kalau yang retail, perdagangan, hotel, restoran, pariwisata, nah ini kan baru bangkit, gitu ya, jadi segmen ini yang dikhawatirkan. Jadi kalau tadi, bagaimana kebijakan fiskal, efektiveness dari kebijakan fiskal yang dipertanyakan dalam membantu di program pemulaan ekonomi nasional, ya. Mudah-mudahan bisa disalurkan ke tepat sasaran, gitu. Karena ini dengan adanya model ekosistem yang dibangun secara digital, itu diharapkan lebih tepat, gitu ya. Tapi kan tidak semua digitalnya baik, ya. Jadi UMKM itu apalagi mikro, ultramikro mungkin belum terkena digitalisasi, itu yang problem juga. Oke.